Memasuki musim mudik lebaran, penyudia jasa penitipan hewan disibukan dengan warga yang mulai banyak menitipkan hewannya untuk ditinggal mudik. Seperti salah satu pet shop yang terletak di daerah Pelampoyan ini, beberapa pelanggan pet shop ini mengakui mereka sengaja menitipkan kucing peliharaannya karena ingin bepergian selama libur lebaran. Ini rencana menitipkan kucing, jadi kucing ini rencana kita ketipkan di pet shop ini, kebetulan kita lebaran, jadi rencananya mau bawa keluarga jalan, jadi untuk di rumah berita yang urus, jadi terpaksa kita ketipkan. Dalam rangka penitipan dan juga untuk spa kucing saya, kita titipkan karena saya mau berpergian. Saat libur lebaran seperti ini, penitipan hewan di toko ini meningkat drastis. Hal tersebut diakui pemilik toko, Adi, jika di hari biasa dia menerima dari 7 sampai 10 ekor kucing untuk dijaga, menjelang lebaran ini dirinya menerima bahkan sampai 40 ekor kucing. Untuk pelayanan ya minimal tiap malam kita lepas, jadi dia bisa main-main, untuk tiap paginya kita sisir sampai kita jemur. Kalau di atas 10 hari kita kasih bonus grooming, kalau di bawah itu paling kita kasih mandi kering lah istilahnya, tetap kita berikan fasilitas kebersihan, kita rapikan bulu. Jumlah yang diterima pun sengaja dibatasi untuk memaksimalkan pelayanan pada kucing. Selama dititipkan, kucing-kucing ini pun diberikan pelayanan tambahan. Adi mematok harga sebesar 20 ribu per malam untuk seekor kucing. Lama penitipan pun bervariasi, ada hanya beberapa hari, ada pula yang sampai 1 bulan. Henry Yanni, TV Tabalong melaporkan.